Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Ngaos, Kitab Tajul Arus, Sidik-Sidik Maun karena Mbah Ibn Attaillah itu kan dengan pengalamannya beliau wali kutub memberikan satu kaedah-kaedah untuk para salikim orang-orang yang suluh supaya bisa mahrifah, supaya bisa hadroh, supaya bisa sikpoh untuk menghasilkan ala wa ta'ala jadi ya ilmu ini muterapan kita ceritakan Bismillahirrahmanirrahim Alaman 34 Al-Waflatu Janabatul Badini Al-Waflatu Kelalaian Kelalaian Al-Waflat Igu Janabatul Badini Janabah Janabah Tidak Suci Nyabati Karena Al-Waflatu Jolah Al-Waflatu Jolah Semua ini pikiran Al-Waflatu Lidho Hiri Igu tetep kutubi anggota dohir Janabah Janabah Utawi Janabah Sehingga Orang yang lagi Junuh Itu Di dalam Perkehya tidak boleh Maksud nih Sehingga Ini aturannya begitu Seorang Junuh itu Ya kalau diperkeh Orang yang Mengeluarkan air mani Orang yang habis Gembulan Mandi besar Wanita yang Mengeluarkan air Itu Dalam arti Junuh Untuk Janabah Itu Arne kotor Jadi Lidu hiri Janabah itu Yang naukan Untuk Kulibadi Ya untuk Duhir Untuk secara Duhir Itu Ketika Janabah Itu Mencegah Untuk Masuk Ke rumah Allah Wadila Wadikitabihi Dan membaca Bukannya Allah Walil Batini Itu tetap Keduhi Batin Dan untuk Batin Janabah Itu Tetapi Janabah Tengah Tengah Sampai Menurut Yang Pengayunan Kusti Ongko Jadi Orang yang Jadi Jinabah Dengan Batin Orang yang Tengah Bukannya Pasuk Banyak Kusti Allah Wafahmi Kalamihi Ya Lang Paham Pengadikannya Allah Jadi Orang ini Orang Bisa Faham Daruh Kalam Kusti Allah Wah Iyak Moprati Lan Utawi Jinabah Batin Bui Yuh Kalaleng Ketika Orang Kulaleng Iyalah Darum Badang Banyak Ya Torekot Menggiring Lawannya Lale Ya Ingat Bahkan Ya Di Al-Quran Itu Bahwa Solat Itu Betapa Beberapa Hadis Menjelaskan Bahwa Pentingnya Solat Sampai Sampai Untuk Standar Ukuran Diterimanya Amal Atau Tidak Itu Dengan Solat Namun Sebenarnya Solat Yang Secara Adanya Dalam Tata Untuk Mengerjakan Disebut Hanya Lima Kali Dan Bahkan Satu Sisi Allah Lebih Mementingkan Sifat Sosial Karena Dawipun Arawet Tari Lagi Yugat Ibu Bikin Tawah Kamu Rangustah Agama Bantan Eka Lati Yatul Yatul Ini Untuk Solat Menting Kemudian Solat Sendiri Ketika Dalam Ada Lale Orang Yang Solat Nyalai Jadi Keadaannya Solat Tapi Dalam Keadaan Lale Makanya Likir Ini Ya Bagian Karena Perintah Solat Sendiri Hakimi Solati Lidikri Hakimi Solat Mendirikan Artinya Terdirikanlah Solat Hakimi Solat Mendirikan Lidikri Supaya Ingat Nah Disini Lale Ini Allah Ibn Allah Ibn Allah Makanya Al-Quran Kalau tidak Salah Al-Faquran Korok 115 Wallillah El-Masyriq Wal-Maghriq Dan Punyaan Allah Masyriq Wal-Maghriq Timur Dan Parat Fa'ayna Ma'tawallu Fassamah Wajhubah Kemana Kamu Hadap Fassamah Disitulah Wajhubah Wajhubah Artinya Untuk Serum Mengat Allah Tidak Mugul Likiran Terus Semua Gerak semua jangan sampai lupa nah ini jangan jangan apa diplesetkan untuk ketika kiblat itu kan wajah itu wajihya lindari fathor samari wakar nah ini dawah al-qur'an maka kemanapun kamu menghadap maka disitulah wajihwa wajah alluh ini yang dimaksud supaya dalam berpikir ini apa yang kamu lihat itu harus tersambung pada Allah karena lawannya apa lawannya itu tidak ingat Allah bahkan Imam Hasan Basri beritanya ditanya bahwa afi ahlil kiblati syirun ya Hasan Basri afi ahlil kiblati syirun apakah orang yang ahli kiblat karena orang muslim itu isosirik kalau anak ambisa jawabnya al-munafiku musyrikun waw munafik waw musyrik syirik munafik itu gambarnya ini yang lebih munafik itu waw nengjeruh tapi orang orang andel nganggu lho karbid anak musyrika sesungguhnya kalau orang musyrik ya sejujud di syamsi wal-kumari dia menyembah kepada matahari kepada bulan mintunilah selain Allah wa innal munafik dan sumnya kalau munafik itu abdun hawahu kwi opo hambane hompol diri sendiri kemudian setelah itu selalu membaca ayat arah ita mentahoda inahu hawahu apakah pernah melihat bahwa orang yang menjadikan hawa nafsunya itu Tuhannya ini lawannya begitu padahal ketika nafsunya itu meruti diri sendiri itu sudah berpisah makanya tadi wahya oplatih maka janabah itu adalah peralian faizah tolah batin nafsu maka ketika tolah batin nafsu nubrih opo nafsu asyahawati yang bero-bero kesenangan apabila nafsunya itu ngarpake ngulai kesenangan faljimha bil faljimha biljam syari maka kendalikanlah dengan kendali syari 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 itu penting mengendali punya keinginan cocok atau syari syari maka ketika nasum itu menginginkan sesuatu ini dawe batin nafsu faljimha biljam syari maka kendalikanlah dirimu dengan kendali syari syari asyahawati asyawati asyawati ada batikoyo Hai hewan karena kumpul untuk dapah tidak Hai malat ketika marah itu condong di zari malang tanduran Hai contohnya ketika Hai yo kewan sing seneng kero di panganan hai 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 pahadul absoro an-mayliha ilal mastah sanati Hai pahadul absoro mongko Hai menghormati siro absoro inbiro-biro peningan maka pejamkanlah pandanganmu an-mayliha Hai saking condongi absoro hani ilal mustah sanati marang biro-biro perborokan bagus Hai karena bagus ini menurut diri sendiri dari kontrolnya itu 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 pun nge-rungke hai 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 walaupun lupa an-mayliha ila syahwati walkulubah lating ati an-mayliha saking doyong itu condongi ila syahwati marang biro-biro kesenangan Hai nah ini dikontrol ini unus kesenangan itu dikontrol sesuai pula Hai nek semeni ngaji milik nekontrol syariat tercocokan ya Hai cuma biasanya sing aturan-aturan dikurangnya cokok ya wakil buruk sing ikut setengah dipeksa makanya ini bahasa nopo ilmu manteg yang hai 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 aja dipotong yo saya tak matur jadi waktu sebetulnya hai 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 setelah matik ya Allah itu tidak melarang tidak perintahkan karena apa mustahil kalau Allah melarang suatu kok makhluk dikontrol terakhir Hai nah kemudian di al-Qur'an ada perintah darangan Hai Quran ini ada satu petunjuk ya Hai alif lamin warna-murri untuk warna-murri Hai dan kita semua kita pelaruh bahwa mahu dan jadi petunjuk ngomong-murri untuk mengatakan itu aku akan tunjuk naik gue berani-berani pun tekannya gini naik gue gini tekan gini naik gue ngejakkan barang saya ngapi nanti disiakan kuidat ngomong-ngomong takin naik gue gini kita luka gini Pak ngomong hakikat bebas Hai nyatanya itu hakikatnya sebenarnya tidak ada perintah dan dalarangan aja dipotong karena mustahil Allah ngomong baik Quran itu menjadi petunjuk dan Allah tidak sekedar menurunkan Al-Qur'an tapi menurunkan nabinya untuk membacakan sehankan Hai dan untuk seterusnya para ulama inilah al-ulama wariswab al-ambiyah itu udah lalu dibacakan ya jadi ngomong akhirnya iuh itu sama patokan nih dibebas kamu siap saja kalau kalau kamu nerak ya kamu akan siap nggak satu kesengsaraan nah biasa nih gimana biasa nih karena aku luar penjangan niku anak turunin Nabi Yadam sing mau inang suaraku ini guna erboso sitih musti indersuloh mulut diwey tuntunan Hai ya tuntunan sebenernya Hai anak-an Hai Rasulullah pernah bersama-sama sahabat dan ya berjalan dengan menggaris-garis nantanak wana ada sirotim mustakiman tetapi ini pindaran yang lurus ikutilah Hai walakategu subullah pada barokan sabili diingatkan kepercayaan mengikuti itu nanti aku sesat Hai lah itulah makanya orang-orang kuat mulanya di Hai lah kalau mau model kulur panjaranku nungguh kapan-kapan nih Hai insya Allah sinang suaraku wong anak turunin Nabi Yadam cuma disuruh betul lo sing biway dikisah on sing liwat dikisah dikisah on sing badal-adal Hai masjid-kisah wong rekosa telung orangnya kalau duit telung dikisah terus diwey lorong riang telung dikisah gayaan ini mula tuntunan dikisah ini ya urut-urutannya harus dibuat dikisah Allah darurat itu urutannya surga dan surga itu yang paling rendah janatul ma'wah itu terapannya adalah di dunia ini ketika dikisah ini akssaya dan berusia isu dibekosa oportunitas ini mengklaim apa 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 itu lagi gakойдah aturannya di District seperti itu kita bakal sampai Nah itulah makanya Quran adalah Satu tuntunan Untuk orang-orang yang rakwah Kita lanjutkan Jadi Waliyakun Kolbuka Makmurun Aladawami Waliyakunan becik Ono obo kolbuka Adiro Makmurun Makmur Maksudnya rahat Seyukyanya Hatimu itu Makmurun Dan ramehakun Aladawami yang ngatasi Langgeng Langgeng itu Langgeng itu Itu perintah Waliyakun Sebenarnya Hatimu itu Sehingga artinya Hati selalu berdikir Beberapa kali sudah saya terangkan bahwa Dikir ada tingkatan Tingkatan-tingkatan Mungkin perlu kita ulang Karena Saya curiga Saya curiga Sampai Tingkat Likir terakhir Tingkat Tingkat Satu Terakhir Karena Likir itu Hampir semua lama Mbak Emang Tidak apa-apa Tidak apa-apa Dikir yang Tidak pertama Lesannya Mengucapkan Idara Tuhan Tapi Hatinya Lalai Tidak apa-apa Ada orang Kira-kira Sholat Tapi Orang Kira-kira Kira-kira Sholat Orang Bapak Barangkali Nanti Dengan Mulazamahkan Lesan Yang Basah Selalu ingat Allah Adimu Bishol Katuk Kuding Dikir Dikkat Nomor Luruh Kemudian Yang nomor Tiga Itu Sebelum Mengucap Lailah Wah Adimu Sekini Kira-kira Kira-kira Yang nomor Bapak Ini Kira-kira Nanggul Lesan Ah Ini Selalu Bikir Ini Berserah Kata Ini Nomor Lima Batilah Bikir Dikir Nyebut Atau Eling Meskipun Hatimu Sudah Selalu Ingat Allah Wakil Atah Bikir Lulama Kisih Onose Ngeleng Ngeleng Tiling Ngeleng Berarti Ini Wahidin Ngeleng 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 Menang Nung 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 Ini Ini Harus Turutan Makanya Perintahnya Waliyakun Turun 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 Tila Kone Semua Nafis Itu Kitab Sin Dini Ronduri Durun Nafis Banjar Al Banjari Kitab Sin Dini Ronduri Itu Itu Pada Akhirnya Pada Akhir Kitab Itu Menunggu Dari Narobi Bahwa Untuk Wikir Yang Tingkat Akhir Yaitu Surudul Wahda Bil Kasrah Surudul Kasrah Bil Wahda Kurang Bayan Apal Ketika Kumulet Yang Banyak Ini Adalah Dari Yang Satu Dan Ketika Kumulet Yang Satu Dari Yang Banyak Ketika Melihat Itu Berpikir Bahwa Itu Dari Satu Bici Dari Satu Atau Sebelum Melihat Itu Kamu Melihat Hakik Kati Bici Singap Pana Gampang Itu Itu Cara Boleh Kamu Surah Allah Nuh Tapi Tandanya Lawannya Itu Dari Sendiri Makanya Ada Bahasa Ketika Saya Itu Ada Allah Tidak Ada Saya Mesti Tidak Ingat Ketika Dirian Ku Kuat Celas Orang Itu Laleh Celas Orang Itu Tidak Karena Ketika Allah Ada Diri Tidak Ada Sisi Walhaq Subhanahu Wa Ta'ala Lantaui Pengheran Kan Bener Subhanahu Ta'ala Masjid Allah Iktaro Lih Hadrutihi Mayas Luhu Laha Iktaro Iku Milih Lih Hadrutihi Milih Sob Pengheran Lih Hadrutihi Marang Masih Bani Laha Tinggung Jadi Allah Subhanahu Milih Kepada Seorang Mayas Luhu Yang patut Yang patut Yang patut Dibilih Dan Orang Yang tidak Patut Dibilih Dibuang Dibuang Perkoro Yang wujud Kaun 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 Jamai Sa'lian Allah Itu Kaun Al-kaun Jamai Itu Dibuang 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 orang-orang yang suluk untuk diibarkan seperti buddha itu yang ditawarkan seorang abdi yang ditawarkan pada seorang al-ratu faman ahadzahul maliku mengutaui sebuah wanglamun ahadzahul itu ngalap sebuah ngalap tengok yang man punya al-maliku sebuah ratu maka ketika orang itu tinggu diterima tinggu kalau ratu azzah mongko muliake sokorocon ini tiba-tiba azzahul mongko muliake sokorocon yang abdi azzah itu ketika aku diterima ditawarkan ngabdi ngabdi kalau ratu aku diterima engkau mulia lagi muliakan wamalla yasluhu dan ketika tidak patut lalu norehidomo bako liro bako liro iyati mongko tetap kedua rakyat jadi rakyat biasa ini sama orang-orang salik yang suluk itu ibarat seorang buddha yang ditawarkan untuk kita mau menghadap agar ketika patut dan diterima dia akan dimulihakan tapi ketiga tidak diterima yorah yang biasa ini judulnya tadi ya orang terus ya latihani tapi terus jadi semua itu jangan menjadi tutup untuk tidak ingat kemudian kemana kamu menghadap disitu saja Allah disitu rahasia yang terkumpul kepada para nabi dan para wali para ulama al-insanusiri wahana itu itu disitu manusia itu rahasia itu dan aku rahasia manusia mulanya kalau sebuah menghadap kiai orang ilang ke setiap Allah ya sudah tidak harus tahu apa ini sejak undang dutan kelihatan ke setiap Allah secara itu bebas kamu undang dutan bebas tapi asal tidak ke ilang ke setiap Allah cuma yang mustahil kan dunia itu gambarnya itu itu asli itu bersegius jangan sampai artinya para santri itu orang itu mati bisa kan tingkat keyakinannya dan paham sekali bahwa bagian itu didung makanya perjan itu pun sasak ya rasa kuatir orang rasa pingin ditiyopopo ya rasa kuatir orang ditiyopopo jadi mulanya para santri juga ditekuni santri yang baru dalam dunia pendidikan itu kan pendidikan itu harus mengandung tiga ranah pendidikan itu gak boleh enggak kalau kamu mau mendidik kalau dalam bahasa sana bahagia itu harus mengandung kognitif afektif dan psihomotorik gak tahu ini kognitif itu apa keiluan nular keilmu afektif itu adalah sikap itu adalah adab itu itu dan psihomotorik artinya juga dengan gerak jasadnya akhirnya itu inilah sariah juga akhirnya makanya bahkan adab itu diatas adab di pondok ini ngerti karena amannya di pondok itu jauh-jauh sudah diadab itu kesasar jepurnah art yang dikos diubah itu ras yang dikos alim ternyata dididik harus menghargai karena kalau hanya di ilmu pengetahuan saja kembali bahwa akal aneh hadisnya itu mengganggu penang aneh malet akalnya ini disitu ini silis ingat sebagian karena wajahnya silorodok tapi itu dikaris bahwa lalai itu adalah jinabahnya batin syukur ketemu bareng jamaah itu ditek iling ya diantaranya menilai narik pembicaraan ngaji pembicaraan kita menisip itu seorang budaya ditawarkan itu nanti terbuka karena ketika kita lalai orang paham orang diwi paham mulanya banyak banyak kitab bahimu salih itu mungkin muka menajulah paham muka muka diwi kepahaman orang diwi paham paham karena diwi muka bagi manfaat maka teman-teman masyarakat tulur atau ragam wa maafi alamat delik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh